Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa Panglima TNI Laksamana Yudho Margono mengaku tidak tahu soal istilah dana komando yang muncul dalam kasus swap proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan di Basarnas. Yudho memastikan pihaknya tidak membolehkan setiap prajurit meminta uang swap apapun istilahnya. Ditemui usai menggelar rapat dengan Wakil Presiden Ki Haji Ma'ruf Amin, Panglima TNI Laksamana Yudho Margono mempertanyakan maksud dari dana komando yang muncul dalam kasus swap pengadaan barang di Basarnas. Panglima TNI menyebut pihak yang mengetahui istilah dana komando hanya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK lantaran sebagai pihak yang memeriksa para tersangka. Panglima TNI menjelaskan selama ini internal TNI selalu diawasi oleh Inspektoran Jenderal atau IRJEN sebagai pengawas. TNI juga diaudit oleh Badan Pemperiksa Keuangan selama 6 bulan sekali. Yudho memastikan TNI tidak akan melindungi para personilnya yang melakukan tidak pidana apapun serta proses persidangan para prajurit TNI yang terlibat swap akan dikelar secara terbuka. Terusnya kan katanya ini ada uang komando jika ada pengadaan. Tidak tahu kalau itu yang tahu KPK karena yang full data, yang memperiksa dan sebagainya kan kewenangannya BPK dan KPK. Saya tidak tahu yang masalah itu. Artinya untuk ke depannya Pak, kalau seandainya ada yang mengatakan meminta uang komando gitu Pak, ke depannya seperti apa sih? Meminta uang komando kan tidak boleh. Meminta uang komando gimana Mas? Makanya saya minta kepada masyarakat jangan, apa namanya, punya perasaan seolah-olah itu diambil TNI, dilindungi tidak. Undang-undangnya banyak-banyak begitu. Jadi kami ini tunduk pada undang-undang. Undang-undang yang menyebutkan TNI itu bukan kami meminta, bukan. Ada, undang-undang 31 tahun 1997 tentang peradilan militer kan jelas. Undang-undang 31 tahun 2004 tentang TNI, jelas di situ memang peradilan umum selama. Tidak ada peradilan baru, tentuan undang-undang baru yang mengatur 3197. Jadi masih tunduk pada peradilan militer. Dan selama ini sudah terjadi seperti ini kan bukan hal yang pertama di TNI. Kasus apa namanya di Kemen waktu itu, satelit tidak ditangani sama dan dijatuhkan hukuman yang maksimum. Nah, terus yang bakal mela juga jatuhannya maksimum. Mana lagi yang kita anun? Tidak ada. Ya, makanya jangan ada ketakutan itu. Mari kita, apa namanya, monitor. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10. devamету. Terima kasih. Terima kasih.